Polisi melibatkan sejumlah stakeholder dalam menangani kasus dugaan pencabulan dan aborsi putri Nikita Mirzani berinisial LM. Salah satunya yaitu berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adi Ari menjelaskan, berkoordinasi dengan LPSK termasuk dalam standar operasional prosedur dalam penanganan kasus ini. Di sisi lain, polisi telah menerima hasil visum putri Nikita Mirzani dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Hanya saja, mantan wakapolsek pasar minggu itu tidak menjelaskan secara detail hasil visum LM. Ia hanya menyebutkan penyidik unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan dokter RSCM terkait kesimpulan dari hasil visum tersebut. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan telah mengirim surat pemanggilan kepada seleb TikTok Fadel Bajideh pada Selasa, 24 September 2024. Nantinya, Fadel akan diperiksa sebagai saksi terlapor terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi terhadap Putri Nikita Mirzani berinisial LM, 17. Nurma menjelaskan, pemeriksaan terhadap Fadel Bajideh dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 September 2024, Lusa. Ada pun saat ini LM sudah dititipkan di rumah aman setelah dijemput Nikita Mirzani ketika hendak menjalani visum di rumah sakit. LM mendapatkan pendampingan dan menjalani terapi psikologi selama berada di rumah aman tersebut. Di sisi lain, mantan wakapolsek pasar minggu itu mengungkapkan penyidik telah memeriksa LM sebagai saksi. Menurut dia, LM mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan aborsi. Adi Ari menjelaskan, Nikita Mirzani mulanya mendapati foto korban yang sedang hamil. Foto tersebut diperoleh dari seorang saksi berinisial C. Nikita Mirzani yang merasa dirugikan kemudian melaporkan Fadel Bajideh ke Pores Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!